Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan membaca sebuah berita, karena berita ini cukup menarik ya, dimana mantan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, yaitu Rizal Ramli. Kembali menjadi sorotan publik, dikarenakan dia membandingkan era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden Soeharto. Nah, yang membuat kemudian berita ini ramai ya, diperbincangkan di publik, itu dikarenakan Rizal Ramli tersebut guys, itu mengatakan bahwa era kepemimpinan Presiden Jokowi itu lebih ganas dibanding dengan era Soeharto. Dan disini saya akan langsung bacakan saja, ini dari Populis dengan judul membandingkan era Soeharto dengan Jokowi. Rizal Ramli, dinasti politik Jokowi lebih ganas. Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Indonesia, Rizal Ramli kembali jadi sorotan publik. Kali ini, dia membandingkan masa pemerintahan pada zaman Soeharto dan Jokowi. Ia mengatakan bahwa dinasti politik era Presiden Jokowi lebih ganas dibandingkan pada masa Soeharto. Dinasti politik Jokowi lebih ganas daripada Soeharto. Tweet Rizal Ramli di akun Twitter milik pribadinya, at Ramli Rizal. Nanti saya juga akan bacakan Twitternya guys ya, sekaligus nanti saya akan bacakan beberapa komentar netizen. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Standar etika yang rendah, rasa malu nyaris nol, aji mumpung amat dahsyat berkumpul di sini, ucapnya. Dimodalin Taipan Rp75 miliar supaya balik modal perlu jual 3 juta gelas jendol atau Rp25 ribu per gelas. Tutur Rizal Ramli. Dalam cuitan tersebut, Rizal Ramli juga mengunggah video dari akun YouTube Bang Edi Channel. Dalam video tersebut, Bang Edi menceritakan bagaimana Jokowi yang baru 7 tahun memimpin Indonesia, anak dan menantunya bisa langsung kuasai bisnis dan politik. Soeharto perlu 30 tahun lebih untuk seorang tutut. Tutut, anaknya untuk anak yang disayanginya menjadi menteri sosial dan itu pun hanya 3 bulan di akhir 98, ucap Bang Edi. Sedangkan Presiden Jokowi hanya butuh waktu 7 tahun. Anak dan menantunya sudah bisa masuk dan menguasai politik dan bisnis. Gibran, sang anak menjadi wali kota Solo, sedangkan Bobby, yang menantu menjadi wali kota Medan, ucapnya. Ya guys, itulah berita yang ditulis populis dan sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita bacakan tweetnya Rizal Ramli dan beberapa komentar netizen nantinya ya. Dinasti politik Jokowi lebih ganas daripada Soeharto. Standar etika yang rendah, rasa malu nyaris nol, aji mumpung amat dahsat berkumpul di sini. Koreksi, dimodalin taipan Rp75 miliar, supaya balik modal perlu jual 3 juta gelas cendol. Rp25 ribu per gelas. Benar ya, sesuai dengan yang ditulis oleh populis tadi ya. Oke, kita langsung saja bacakan beberapa komentarnya. Ini komentar yang pertama. Ditulis oleh Rp10 ribun. Dia mengatakan, Hahaha, Rizal Ramli. Eh, di sini bukan Rizal ya guys. Di sini ditulis, Lizal Ramli. Stress. Menteri pecatan yang merasa pintar, pamer kebodohan di mana-mana. Nggak ada yang nganggap lo, Zal. Lo itu cuma modal bacot gede doang. Otak lo kosong alias pego. Rupanya ini nggak terima guys ya. Baik, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Nah, ditulis oleh Ed Polen Tamel. Dia mengatakan, Jangan sampai tekanan darahnya naik, Pak. Ini lebih ke saran guys. Saya pikir sarannya juga bagus ya. Karena mengingat Bapak Rizal Ramli tersebut, umurnya juga sudah tidak bisa dibilang muda lagi ya. Nah, kalau dia terlalu berat-berat nanti mikirnya, bisa jadi nanti efeknya naik darah. Oke, kita lanjut. Ini komentar dari F. Andieps. Dia mengatakan, Betul, saat dinasti Soeharto, Pak Rizal masih bisa kerja. Tapi, saat dinasti Jokowi, Pak Rizal nganggur full. Dia mengatakan, betul guys ya. Apa yang ditweet oleh Rizal Ramli. Tapi, yang saya tangkap ini sebenarnya bentuk sindiran saja ya. Karena, dia mengatakan, di waktu era Soeharto, Rizal Ramli bekerja. Tetapi, di masa Jokowi, dia sempat bekerja, tetapi kemudian dipecat ya. Baik, kita lanjut. Ini komen dari Ed Sumo Burlov. Dia mengatakan, 9 tahun berkuasa hutangnya ribuan triliun. Anak menantu ipar semua KKN. Di balik penampilan sederhana, tapi serakah jabatan. Ini sudah jelas kalau pendukung Rizal Ramli guys. Kita lanjut. Ini dari, Ed Klub Klub. Dia mengatakan, semua yang didapat dari hasil KKN, saat pensiun, apa masih tenang menjalani sisa hidupnya? Ada yang mau pensiun, masih sibuk wacana tunda pemilu, dan tiga periode. Hidup nggak sampai ratusan tahun kok, mikirnya kekuasaan. Masih pendukung Rizal Ramli. Baik, ini dari, Ad Real Underscore Adi Dumpu. Adi Dumpu. Dia mengatakan, jago ekonomi kok ngomong seperti amatiran, sok pintar di masa tua, kejang-kejang ente. Ad Rizal Ramli. Kalau tahu ada yang jualan kopi, nilai brandnya bisa, 1 dolar miliar. Ini nggak, setuju dia ini rupanya. Oke, ini dari Ima Zenoni. Dia mengatakan, katanya dokter ekonomi. Masa kalah sama S1 kehutanan. Buktikan dong kualitas dokter. Maju kek di pilkada, buktikan dulu jadi wali kota, atau bupati. Beneran bisa jadi kepala daerah? Nggak. Wak, 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 wak. Ya juga sih guys ya. Semestinya Rizal Ramli ini harus maju ya. Apakah itu jadi, apa nanya ya, bupati, atau wali kota. Biar nggak cuma keluar-keluar doang. Oke, ini saya bacakan komentar yang terakhir. Ditulis oleh at aw underscore ud. Dia mengatakan, pengen nyapres nggak punya modal. Parpol pun nggak ada yang ngelirik. Ngaku paling ngerti soal ekonomi, nyatanya jadi menteri aja dipecat. makin tua, makin iri dan dengki. Duh, Lijal Ramli, kenapa kamu jadi gila begini? Ini juga orang yang tidak setuju atas cuitan Rizal Ramli. Ya guys, itulah beberapa komentar dari netizen ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang setuju, dan ada juga yang tidak. Tapi yang jelas, yang ingin saya katakan di sini, bahwa seandainya saja apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli itu didasari dengan sebuah bukti ya. Ada buktinya, nggak cuma hanya bacot doang, nggak hanya cuma omongan doang itu. Maka, saran saya kan bagusnya itu dibawa saja ke ranah hukum, kalau memang terbukti ya. Ada KKN, ada kolusi di situ, yang dia katakan sangat dahsat itu. Kenapa dia nggak mencoba dibawa ke ranah hukum saja, daripada cuma keluar-keluar di Twitter, ya kan, atau hanya di media sosial saja. Sehingga tidak ada lagi netizen atau masyarakat ya, yang mencurigai, bahwa sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli tersebut, adalah bentuk kekecewaan saja gitu. Adalah bentuk keirian saja. Dengki, hasut, karena, mau tidak mau, Rizal Ramli itu adalah mantan menteri. Bukan cuma mantan menteri, tapi ada kelanjutannya. mantan menteri yang dipecat, ini dipecat guys, catatannya di sini, dipecat oleh Presiden Jokowi. Sehingga, menjadi wajar ketika kemudian dia sangat frontal, sangat keras mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau mengkritik sih, nggak ada masalah. Tetapi, kalau sudah menjurus pada hal-hal yang berbau fitnah, berbau hoaks, ini kan menjadi masalah. Karena, mau tidak mau, Rizal Ramli ini bukanlah orang sembarangan guys, bukan seperti kayak kita. Semestinya, ketika dia berbicara, itu harus disertai dengan data-data yang ada. Sekali lagi, menurut saya, kalau memang kemudian apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, ditunjang oleh data-data yang valid, yang akurat, maka, kenapa tidak dibawa kerana hukum saja, daripada hanya berkualar-kualar di media sosial. Tetapi, pada akhirnya guys, semuanya terserah kepada kalian yang menilai, apakah yang disampaikan oleh Rizal Ramli tersebut benar atau tidak? Tulis di kolom komentar. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.